Intro Ya pemirsa terima kasih anda tetap bersama kami di lapas Kita beralih ke berita selanjutnya Sebanyak 3.135 gram sabu Serta seorang kurir sebagai tersangka Kembali diamankan aparat satres narkoba Polresta Barelang Di kawasan Simpang Dam Muka Kuning, Kota Batam Rencananya sabu tersebut akan diserahkan Kepada kenalan tersangka yang saat ini masih dalam penginjaran pihak kepolisian Aparat satuan resester narkoba Polresta Barelang Kembali membekuk seorang kurir serta mengamankan sebanyak 3.135 gram sabu dari kawasan Simpang Dam Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat Tentang adanya seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu Di sebuah warung Miaceh Saat dilakukan penggeledahan Petugas menemukan barang bukti serbuk kristal sabu Yang dibungkus dalam plastik sebanyak 3 paket Dan disembunyikan di atas pelafon kamar Pemilik barang haram tersebut Tengku Syafrizal Bin Razali Pria usia 34 tahun Segera diamankan sebagai tersangka Kapolresta Barelang Kombes Pol Henki mengatakan Tersangka diamankan pada Sabtu dini hari 17 November 2018 lalu Sekitar pukul 00.30 WIB Saat sedang tidur di kamar warung Mi tersebut Rencananya sabu akan diserahkan kepada kenalannya Yang saat ini masih dalam DPO Untuk penyerahan ini Tersangka memperoleh upah sebesar 10 juta per paket Didapat barang bukti seberat 3.135 gram 3 kilo lebih narkotika jenis sabu Yang disimpan di warung Mi tersebut Nah dari itu Rencana barang bukti ini Akan tersangka serahkan kepada inisial A Yang sekarang kita DPO Dimana tersangka ini akan memperoleh upah Sebesar 10 juta per paket Manakala barang tersebut sudah bisa disampaikan kepada Inisial A tadi Saat ini tersangka masih menjalani Pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka dijerah dengan pasal 114 ayat 2 jumto Pasal 112 ayat 2 jumto Pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2019 Tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati Dari Batam ke Pulang Riau Andri Sofian melaporkan Seorang pria berinisial AR Harus berurusan dengan pihak kepolisian Karena diduga membeli 1 unit speedboot berwarna orange Dengan nomor lambung ND 0889 Karena pembelian speedboot tersebut Kini tersangka berstatus sebagai penadah barang curia Korban sendiri bernama Jeffrey Hasibuan Berusia 33 tahun Warga Kabupatai Pelawan RT RW 002-004 Desa Pangke Barat Kecepatan Meral Kabupaten Karimun Yang akhirnya membuat laporan ke Mapolsek Meral Korban sendiri mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah Dari mesin speedbootnya yang dicuri tersebut Sehingga pendadahnya sendiri berhasil ditangkap Anggota Satreskrim Polsek Meral Pada tanggal 7 November 2018 Sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat Di sela-sela konferensi pers Kapolsek Meral AKPH di Sucipto Menjelaskan bahwa pelaku pencurian Berhasil menggasak mesin speedboot Merk Yamaha Enduro 40 pk Dengan nomor mesin 6F603 Berwarna abu-abu Yang dibelinya dari tersangka ED Yang kini statusnya masih DPO Dengan keberhasilan diungkapnya Kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Mapolsek Meral Pada tanggal 4 Oktober 2018 lalu Tepatnya di sekitar PT MGU Pulau Tengah Desa Pangkei Kecamatan Meral Barat Pendadahnya sendiri akan dijerat Dengan pasal 362 atau pasal 480 ke 1 KUHP Dengan ancaman kurungan penjara Maksimal 5 tahun Dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Aziz Molana melaporkan Untuk berita selanjutnya 5 kapal asing pencuri ikan Yang berbendera Vietnam Ditenggelamkan di perairan Batam Kepulauan Riau Penenggelaman kapal tersebut Dilakukan dengan cara Lambung kapal Dilobangi dan diperi pemeran Kejaksaan Negeri Batam Kembali menenggelamkan 5 unit kapal Milik Melayan asal Vietnam Di perairan Pulau Momol Kecil Batam ke Pulau Riau Pada Rabu 21 November 2018 siang Kelima kapal tersebut Tersangkut kasus pencuri ikan Di perairan Indonesia Kepal Kejaksaan Negeri Batam Deddy Triharyadi Yang ditemui awak media Di pelabuhan Koral Kepri Pulau Galang Mengatakan bahwa Penenggelaman terhadap kapal asing ini Dilakukan setelah Kelima kasus ilegal fishing Telah memiliki kekuatan hukum tetap Deddy menjelaskan Kejaksaan sebagai eksekutor Harus segera menjalankan Putusan pengadilan Dimana kelima kapal harus dimusnahkan Dengan cara ditenggelamkan Deddy menambahkan Proses penenggelaman kapal kali ini Berbeda dengan cara penenggelaman kapal Yang sering dilakukan Oleh pihak pengawasan sumber daya kelautan Dan perikanan atau PSDKP Dengan cara diledakan Namun kali ini Kejaksaan Negeri Batam Memilih cara lain dengan tujuan Menjaga ekosistem laut Di sekitar lokasi penenggelaman Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 21 November 2018 Kami selaku eksekutor Berdasarkan pasar 270 Kami hari ini akan melaksanakan Eksekusi terhadap 5 unit kapal Berkeluarga Kabar berbendera Vietnam Dimana dari 5 perkara ini 4 itu pada tingkat pen Sudah inkrah Dan 1 1 atas putusan kasasi Dalam perkara ini ada 7 terpidana Berkeluarga negara Vietnam Dimana 4 kasus diantaranya Sudah inkrah Di tingkat pengadilan tingkat pertama Dan 1 lainnya inkrah Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Pantauan wartawan Diamond TV Di lokasi penenggelaman kapal Pelaksanaan penenggelaman kapal tersebut Disaksikan oleh Jajaran FKPD Batam Dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Asri Agung Putra Dan jajarannya Dari Batam ke Pulauan Riau Pas kalori yang hebat melaporkan Baik pemirsa setelah yang satu ini Kami akan kembali Maka jangan kemana-mana Tetap saksikan lapas Sampai jumpa